Nah ini dia, hasilnya kalo misalkan di ombre Jujur menurutku cakep banget sih Ini aku udah ambil tisu, ini aku baru pake sih Jadi harusnya Hmm Kalian lihat Dia emang charge wrapper Aku akan meracuni kalian dengan yang warna ini Karena ini bagus banget Ini tuh ya, hmm, ini tuh bakal cocok banget ya Buat siapapun, sumpah, ini tuh warnanya Menurutku dia tuh warna yang netral, gak terlalu warm Gak terlalu cool Pokoknya tuh pas banget Cakep banget, udah pas banget Ini cakep banget, asli Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Delia, dan kalo kamu baru disini Welcome Di video kali ini, aku mau swatch and review Request at kalian semua yang banyak banget request Ini adalah Salsa Dynamite Lip Cream Aku udah punya 12 shades lengkap Dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian Kalo mau ke swatchesnya, langsung skip ke menit ini Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Untuk harganya sendiri, dia tuh sekitar Rp20.000-Rp22.500 Pinter-pinter pas cari diskon Atau tinggal klik link aja di description box Udah aku taruh link Shopee-nya Jadi kalo misalkan kalian suka, langsung aja di checkout Untuk claim-nya sendiri, dia tuh finish-nya matte Terus dia long lasting dan transfer proof Ini aku udah pake Mari kita tes ke tissue or masker Ini aku udah ambil tissue Ini aku baru pake sih Jadi harusnya Kalian lihat So far sih aman ya Pake di masker juga menurutku pasti bakal aman Cuman kayak sedikit banget Tuh Ini yang kedua kalinya dan udah gak ada Dia emang transfer proof Ini packaging luarnya Jadi ada box segitiga gitu Dan di atasnya ada shades-nya Ini packaging dalamnya Dan ini aplikatornya Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Ini dia warna asli bibir aku Shade 01 Innocent Lady Innocent Lady ini warnanya itu peach Dia gak kemana-mana Warnanya beneran peach Kalian bisa lihat warna dia tuh peach Peach-nya tuh peach-nya cantik gitu Jadi bakal cocok banget buat kalian yang punya skin tone Kuning alongside atau warm undertone kayak aku Ini tadi aku pake juga di intro sama di closing Karena aku suka Kalian bisa liat ya warnanya cantik Sekali lagi ini dia Shade 01 Innocent Lady Kita move Shade berikutnya Shade 02 Baby Flamingo Kalian bisa liat Sebenernya si Yang ini Yang si Baby Flamingo Dia tuh nude gitu Tapi nanti tuh ada yang nude lagi Tapi yang ini itu lebih Ada warnanya Dibandingkan yang ini Yang ini tuh pale Yang ini ada warnanya sih Baby Flamingo Biasanya kan Flamingo tuh pink ya Tapi mulutku dia nude sih Langsung kita coba Kalau kalian suka warnanya lipstick yang coklat-coklat Ini bakal bagus banget nih Sekali lagi Ini dia shade 02 Baby Flamingo Kita move ke shade berikutnya Shade 03 Pink Champagne Kalian bisa liat Warna dia itu kayak fuchsia 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 Jadi pink fuchsia gitu ya Tapi dia menyebutnya pink champagne Oh it's not that bad Ah ini pigmentnya gila banget Mulutku ini bakal bagus banget Buat kayak acara malem gitu Ini misalnya nih Kayak gini nih Aku udah pake black outfit Lipsticknya bold gini Ini tuh bakal bagus banget Buat kayak acara malem gitu Tuh I'm liking it Sekali lagi Ini dia shade 03 Pink Champagne Kita move ke shade berikutnya Shade 04 Angel Crush Dia warnanya nude pink Kalian bisa liat Tadi kan ada yang kayak coklat gitu Tapi dia tuh lebih kayak ke nude pink gitu Tapi lebih pigmented daripada nude pink berikutnya Ini tuh nude banget Yang ini tuh lebih pigmented nude pink Ah cantik Warna ini juga bakal cocok banget Buat kalian yang baru mau coba lipstick Soalnya biasanya kan takut warnanya itu terlalu ngejreng Yang terlalu gelap atau apa Ini warnanya cocok banget nih Buat yang baru pertama kali mau nyobo lipstick Ini bener-bener my lips but better Sangat natural Sekali lagi Ini dia shade 04 Angel Crush Kita move ke shade berikutnya Shade 05 Cherry Bomb Shade 06 Passionate Red Dia kayak warnanya tuh Hmm Kalian bisa liat Dia tuh warnanya merah Merahnya tuh kayak bright red gitu Kayak Merah Merah api kali ya Sekali lagi Ini dia Shade 05 Cherry Bomb Kita move ke shade berikutnya Shade 06 Passionate Red Nomor 06 ini Dia tuh sebenernya merah juga Tapi nomor 5 tadi merah juga Nah ini kalo misalkan pake bahasanya ya Biar gampang Warna 06 ini tuh mirip merah cabai yang panjang Cabai merah yang panjang Warna merahnya tuh kayak gitu Sedangkan kalo misalkan nomor 05 Itu tuh lebih mirip kayak merah api Semoga mengerti ya Tapi ini biar gampang Aku kasih side by side-nya aja Biar kalian para pecinta red lipstick Tau mau beli yang mana Ini aku kasih Ini nomor 06 Nah seperti itu bedanya Jadi sekali lagi Ini dia Shade 06 Passionate Red Yang merah Kita move ke shade berikutnya Shade 07 Pinky Winky Nah ini dia warna yang True Pinkish Nude Pokoknya dia nude Tapi warnanya pink Kalian coba Nah ya kan Dia tuh kayak warna bibir banget Ini beneran warna bibir Nah ini dia Shade 07 Pinky Winky Kalian bisa liat Dia tuh pinkish nude gitu ya Bener-bener nude Tapi warna pink Sekali lagi Ini dia Shade 07 Pinky Winky Kita move ke shade berikutnya Shade 08 Boba Melt Nah ini dia Shade yang bakal cocok banget Jadi base ombre Sumpah Bakal cocok banget Jadi mari kita langsung coba Oke ini sebelum ombre Ternyata sebelum ombre juga bagus ya Tuh Tapi sekarang aku mau Ombre sama yang shade Yang paling gelap nih Nomor terakhir Nomor 12 Aku cenderung orang yang males tuh Aku cenderung orang yang males Ombre pake tangan ya Jadi aku kayak Ear aja Nah ini dia Hasilnya kalo misalnya di ombre Jujur menurutku cakep banget sih Dicatet dan langsung Di check out aja Karena cakep banget Tadi aku gak pake tangan ya Soalnya aku gak mau tanganku kotor Agak kebanyakan sih di pinggir Tapi menurutku so far masih so good Kayak cakep Kita move ke shade berikutnya Shade 09 Kiss Me Nah kalian bisa liat Dia tuh warnanya warna merah Yang bawah ini tuh lebih kayak ke merah maroon gitu ya Yang nomor Kiss Me ini Tuh Wow Pokoknya dibandingkan merah yang sebelumnya Ini kayak level ketiga Yang lebih deep Sekali lagi ini dia Shade 09 Kiss Me Kita move ke shade berikutnya Shade 10 Sweet Sock Jujur dia tuh warnanya cakep banget Kayak cakep banget 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 Kanbuk Banget Makan Sengkah Ini bagus banget Ini warnanya pas banget nih Buat aku Tuh Sebenernya Favorit aku tuh 0.1 Tapi kayaknya sudah berubah Ini favorit aku ya Shade 10 Sweet 얼� Ini literally favorite aku Aku kan sebenernya kuning langsat Tapi aku tuh pengen banget kayak bibir yang fresh pink gitu Dan this does the job Bagus banget Aku akan meracuni kalian Dengan yang warna ini, karena ini bagus banget Ini tuh ya, hmm Ini tuh bakal cocok banget ya buat siapapun, sumpah Ini tuh warna yang, menurutku dia tuh warna yang netral Gak terlalu warm, gak terlalu cool Pokoknya tuh tuh pas banget Cakep banget, udah pas banget Ini cakep banget asli Sekali lagi, ini dia shade 10 Sweet Top Bagus banget Oke, kita move ke shade berikutnya Shade 11 Coffee Break Dia warnanya coklat nude gitu ya Sebenernya yang warna 8 Dia tuh kan nude juga ya Buat base ombre Tapi si Coffee Break ini menurutku lebih deep warnanya Nah ini dia, jadi Coffee Break Dia tuh pokoknya menurutku warnanya beneran Coffee ya, beneran kopi gitu Warna coklat gitu Sekali lagi, ini dia shade 11 Coffee Break Ini mau aku coba, tapi iseng doang sama yang 12 lagi ya Soalnya yang 12 ini emang cocok banget buat inner ombre Oh gak sih keluar sih Bentar Oh tuh, tapi begitu di satuin Itu tuh warnanya nanti bener-bener ngebaur banget Soalnya warna kaki Warna kaki Greg Warna Coffee Break udah deep Ini ya Aku tambahin lagi aja yang warna 12 ini Eh, ya Eh, gagal-gagal Aku tambahin sedikit lagi si sebelasnya ya di pinggiran Ini aku kasih perbandingan Samping-sampingan Kalau misalkan 08-12 Versus 11-12 Kita move ke shade berikutnya Shade 12 Juicy Gosset Ini pokoknya warnanya paling cocok buat jadi inner ombre Tadi kan kalian udah liat ya di nomor 8 sama nomor 11 Aku pake dia buat inner ombrenya Warna dia tuh bener-bener yang paling deep Tuh Tapi ini aku mau liatin kalau dipake Philips Sekali lagi ini dia Shade 12 Juicy Gosset Yang bakal bagus banget buat inner ombre Oke, I think that's all for today's video Thank you so much for watching Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke temen-temen kalian yang butuh referensi lipstick Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa, di-share aja Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!